Penjaga gawang utama PSBS Biak Pagi Priusambodel dipastikan telah pulih dari cedera otot paha kanan. Mantan penjaga gawang Bayangkara FC itu sudah 100% pulih dan siap diturunkan di laga awai pegadaian Liga 2 menghadapi Sulut United pada tanggal 13 Oktober ini. Keeper kelahiran 3 Maret tahun 1998 itu mengaku sudah prima dan siap tampil jika dipercayakan. Sebelumnya Panggi harus istirahat satu laga saat PSBS menghadapi Persiba Balikpapan di Stadion Chandrawasil, Biak, Papua Pekan lalu. Alhamdulillah kondisi saya sudah membaik 100%, saat ini saya sudah berlatih seperti biasa dan jika dipercayakan tampil, saya siap menjalankan tugas dengan baik. Ujarnya usai latihan pagi di lapangan sepak bola samudera, Kuta, Bali. Jumat 6 Oktober tahun 2023, penampilan Panggi mengawal gawang skuad Badai Pasir, boleh dibilang baik. Sampai saat ini gawang PSBS hanya kebobolan 2 gol saat kalah dari Kalteng Putra FC Satunong dan bermain imbang 1-1 dengan Persipal Palu. Target mengamankan gawang PSBS dan meraih poin penuh di Sulut adalah tugas utama saya. Kita harus waspada kekuatan mereka, meski tanpa pemain asing tapi pemain lokal mereka bagus-bagus. Ujarnya, fisioterapi PSBS RD Aziz Anhar membenarkan pulihnya kondisi Panggi. Meski sudah pulih menurutnya Panggi masih mengikuti program penyembuhan akhir atau pemulihan, untungnya mantan fisioterapi Arema FC itu cedera yang dialami Panggi tergolong cedera ringan. Untungnya hanya cedera ringan, saat ini dia masih kami rawat untuk pemulihan cedera itu, kondisinya bagus dan sudah siap berlaga, ucapnya. Demikian infonya sekian dan terima kasih serta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.